Terima kasih telah menonton Dan meletakkan tangan di atas kepalanya Para tentara Rusia pun dengan kasar Memerintahkan mereka untuk berjalan Video tersebut diketahui direkam pada 4 Maret Oleh CCTV dan saksi mata Di rumah terdekat Video itu berhasil didapatkan oleh The New York Times dan saat ini Menjadi pertipuan jelas Bahwa para pria tersebut berada dalam Tahanan tentara Rusia sebelum Dieksekusi mati 8 saksi mata mengungkapkan kepada The Times Apa yang terjadi berikutnya Para tentara itu membawa pria-pria Tersebut ke gudang kantor yang sudah Dikuasai Rusia termasuk Seorang pria dengan dojo biru Kemudian saat itu terdengar suara tembakan Dan para sandera warga Sipil Luka ini Tersebut tak kembali Pada video drone yang direkam sehari Kemudian pada 4 Maret Yang juga diperoleh dari The Times Menjadi bukti visual yang mengonfirmasi Keterangan saksi mata Rekaman itu menunjukkan sejumlah jasa tergeletak Di tanah samping kantor Di jalan Yablunzka 144 Dan terlihat dua tentara Rusia berjaga di samping mereka Di antara jasa tersebut terlihat kilatan biru terang Seperti baju biru yang digunakan seorang lawanan Para pemimpin Rusia di level atas Terus membantah adanya kejahatan perang di Bucca Serta menegaskan foto dan rekaman yang muncul adalah palsu Dan tindakan provocative Namun investigasi sepekan penuh Yang dilakukan The Times Menemukan sejumlah bukti baru Termasuk tiga video bahwa tentara Rusia Dengan sengaja mengeksekusi pria-pria tersebut Di lapangan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya